Tujuan dari pelatihan ini adalah menyiapkan pemuda-pemuda jenepontoh lebih dini, agar mereka lebih siap, kemudian memfasilitasi, kemudian memediasi pemuda-pemuda jenepontoh yang memiliki keinginan untuk menjadi kerajur TNI. Sehingga melalui kegiatan inilah kita siapkan mereka agar lebih siap dalam mengikuti tes nantinya. Ada berbagai macam latihan yang akan kita terapkan ke mereka. Langkah pertama, kita sudah mengecek administrasi, kemudian secara postur, karena ini merupakan persyaratan utama, di mana secara administrasi, NEM atau nilai kelulusan mereka harus di atas 37 sampai dengan 38,5. Kemudian tinggi secara postur, mereka harus memenuhi persyaratan 163 meter. Sehingga pengecekan ini akan berlanjut nantinya ke pengecekan kesehatan, akan kita cek lebih awal bagaimana kondisi kesehatan mereka. Kemudian apabila mereka dinyatakan memenuhi persyaratan di kesehatan, akan kita lanjutkan dalam latihan-latihan pemimpinan fisik. Kemudian kita lanjutkan dengan pembimbingan akademik, pembimbingan dalam menghadapi tes fisikologi nantinya. Masuk tentara saya nyatakan gratis. Ini sudah menjadi perintah dan sudah menjadi atensi pimpinan bahwa masuk tentara itu gratis. Tidak dibungut biaya sebesar pun. Namun terkadang dari kegiatan ini dimanfaatkan oleh okum-okum yang tidak bertanggung jawab. Yang dimana mereka selalu menjanjikan kelulusan-kelulusan kepada mereka dengan catatan mereka harus memberikan sejumlah uang untuk menjamin kelulusan mereka. Hal inilah sehingga kita lakukan untuk menepis itu semua. Karena berapapun biaya yang mereka siapkan, namun tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta, ini tidak akan lulus. Sehingga kepada masyarakat juga saya menghimbau, jangan mudah untuk dibohongi, jangan mudah untuk diakal-akalin oleh pihak-pihak yang hanya menghentikan kepentingan pribadi. Terima kasih telah menonton!